Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang rekan-rekan semua para sobatani semua baiklah rekan-rekan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau menjawab dari pertanyaan rekan-rekan komentar rekan-rekan di channel YouTube saya Donal PT Best below slow release rekan-rekan terima kasih di sana kemarin rekan-rekan ada menanyakan apakah pupuk Pilo slow release bisa digunakan atau diaplikasikan pada tanaman cabai kemudian semangka ada juga menanyakan apakah bisa pupuk slow release ini untuk tanaman bawang jadi padi jadi rekan-rekan kemarin ada yang menanyakan seperti itu jadi di sini saya jelaskan Hai ini ada dua produk dari PT Best rekan-rekan ini ada Pilo slow release ini ada foto sintesa rekan-rekan ada dua jadi ini bentuk kemasannya berbeda tetapi nanti ini saya jelaskan kegunaannya rekan-rekan jadi disini rekan-rekan bisa melihat dari tampilannya ini Pilo slow release ini ekofarming foto sintesa jadi untuk Pilo slow release ini sudah saya jelaskan dan hanya bisa digunakan pada tanaman keras yang berbatang keras kemudian dia berbuah yang sifatnya umurnya panjang puluhan tahun rekan-rekan jadi dia bentuknya ini padat di rekan-rekan kilo slow release ini seperti ini dia rekan-rekan jadi kalau rekan-rekan ingin memupuk tanaman yang muda seperti yang umurnya itu singkat seperti cabai sayuran bawang padi jadi rekan-rekan bisa menggunakan eko farming foto sintesa rekan-rekan jadi untuk tanaman yang muda sifatnya yang umurnya pendek itu lebih bagus menggunakan foto sintesa di rekan-rekan dua pupuk ini dua saset ini ini memiliki kandungan yang sama rekan-rekan sama dia kandungannya isinya cuma bedanya rekan-rekan ini dia berbentuk cair jadi kita aplikasikannya menggunakan air kita campur air disini di kotaknya ada dijelaskan bagaimana cara mengaplikasikannya jadi kalau rekan-rekan mungkin kurang memahami bisa rekan-rekan nanti pertanya kepada saya bagaimana cara mengaplikasikannya disini ada cara pemakaiannya sudah dijelaskan disini rekan-rekan nah jadi bagi rekan-rekan yang memiliki tanaman muda disini ada dilihatkan gambar-gambarnya rekan-rekan dan untuk tanaman-tanaman sayuran dan bisa juga untuk kelapa sawit cuman ini apabila untuk kebun kelapa sawit tentu kita memerlukan air yang sangat banyak dan sangat repot dekan-dekan jadi kalau untuk tanamannya seperti kebun sawit lebih bagus menggunakan pilo slow release yang padat jadi kita hanya tinggal tanam pengaplikasiannya rekan-rekan jadi apabila rekan-rekan ingin memupuk tanaman rekan-rekan yang sifatnya itu tanaman muda tanaman yang usianya pendek jadi rekan-rekan gunakan saja fotosintesa rekan-rekan karena kandungannya sama sekali lagi saya sampaikan pilo slow release dengan fotosintesa memiliki kandungan yang sama cuman bedanya rekan-rekan pilo slow release ini berbentuk padat dan khusus untuk tanaman yang berbatang keras yang berusia panjang berbuah yang tidak berbuah bisa juga tetapi tanaman yang berbatang keras usianya panjang rekan-rekan kalau untuk tanaman yang muda seperti dikategorikan horticultura cabai, sayuran, padi, bawang, kacang-kacangan itu lebih gampang lebih mudah pengaplikasiannya dengan menggunakan fotosintesa rekan-rekan jadi biaya kita pun sangat ringan jadi untuk satu saset ini bisa lima tangki rekan-rekan, lima tangki semprot nah jadi bisa untuk disemprotkan jadi merata dan bisa hasilnya banyak nih rekan-rekan karena tanaman-tanaman muda sifatnya adalah dia banyak merata tidak seperti tanaman yang yang perkebunan yang berbatang keras seperti sawit rekan-rekan jadi cukup jelas rekan-rekan memiliki kandungan yang sama diproduksi oleh PT yang sama bedanya ini padat piloslorilis adalah padat untuk tanaman yang keras berbatang keras kalau fotosintesa itu untuk khusus tanaman horticultura yang sifatnya itu tidak berusia panjang dan cara pengaplikasiannya dengan cara di aduk atau dicampur dengan air kita takar dimasukkan ke dalam tangki lalu disemprotkan kepada tanaman dan lahan yang kita tanami tanaman-tanaman yang horticultura jadi bagi rekan-rekan mungkin disini dulu sampai disini yang dapat saya jelaskan kepada rekan-rekan saya sampaikan jadi bagi rekan-rekan yang ingin mengaplikasikan pupuk yang sama kandungannya dengan piloslorilis adalah pupuk fotosintesa rekan-rekan ekofarming fotosintesa rekan-rekan jadi kalau rekan-rekan masih kurang paham silahkan nanti bertanya silahkan komen di video youtube saya rekan-rekan demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri semua apa yang telah sampaikan saya sampaikan tadi mungkin ada kekurangan ada yang mungkin tidak benar atau tidak berkenan mohon dimahamkan rekan-rekan demikian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh